nih lihat nih tuh ini habis ketahuan banget ini kampasnya sampai piringannya kena kayak gini yang saya herankan ini katanya gantinya baru banget ya temen-temen ya gantinya baru banget baru sebulanan lebih dari dua bulan belum bisa bilang wah udah lama kali belum kalau tadi sekarang kita lihat kenapa bisa habis ya temen-temen ya copot apa gimana gitu sekaligus dulu saya akan ngasih tahu temen-temen kampasnya ini kampas asli apa bukan nih kalau misalkan pakai kampas asli enggak mungkin sampai jebol kayak gini ya sampai satu bulan udah habis ya jadi ntar saya akan kasih unjuk sama temen-temen jadi jadi kampas yang aslinya seperti apa Oke sekarang kita buka dulu kampasnya habis-habis banget ini padahal ini baru lihat dari sini kelihatan banget ya dari sini kelihatan ini kampasnya berbaru soalnya belum kotor ya sini belum kotor banget nih kalau kalian kena kama kaliper ini belum kotor nih nih kampasnya baru banget tapi ini habis bukan copot saya kira ini copot temen-temen ya saya kira ini copot nih yang biasanya yang asli kayak gimana kalau yang asli saya saya yakin kalau pakai yang asli enggak bakalan satu bulan habis enggak bakalan ya temen-temen temen-temen ya ini habis parah banget ini tuh padahal baru banget ya sampai ke gosrok apa ininya hancurnya kalau udah kayak gini piringannya ini kalau ganti pakai yang baru piringan enggak diganti kampasnya habis lagi jadi untuk sementara sementara waktu kita ganti pakai yang bekas aja dulu ya teman-teman ya ganti pakai yang bekas dulu nih ada dua kampas teman-teman ya ada dua kampas tapi kelihatan dari dari bahannya aja ini kelihatannya banyak udah beda ya dari bahan sini dia udah beda terus kalau dari bahan kan mungkin temen-temen juga bingung ya dari bahan karena kalau misalkan enggak ada ini ini enggak ada nih lihat satu ini ini Ori apa sama aja dilihat dari sini juga dia sama enggak ada perbedaan nih ya dari sini juga enggak ada perbedaan dia tuh dari sininya sama ya sama ini nih nih dari sini sini sama sini sama enggak ada perbedaan ini hampat ini hampat juga nih sini cuman bedanya nih saya kasih saya ceritakan temen-temen ya ciri-ciri kampas yang asli itu kayak gini letaknya dia ada di sini nih nih nah kelihatan kan kalau yang asli yang asli di sini ada tandanya ini tuh batas nih nih set ada gerak kayak gitu nah ini tuh batas dia sebagai pembatas sekaligus tanda kalau yang asli itu pasti ada gerak kayak gininya ya kalau yang biasa kan enggak ada polosan kayak gini tuh ya polosan kayak gini ini enggak ada kalau yang asli ada geraknya terus dikampas belakang pun sama dia ya nih ini supra supra mxfu sama kampas belakangnya kayak gini ya tapi ini dari Honda kampas belakangnya juga sama dia ada batasnya nih ya ada batas garisnya kalau yang biasa enggak ada garis kalau yang asli enggak mungkin sampai satu bulan habis enggak mungkin cuman dia memang agak keras ininya agak keras malah Hai kebanyakan orang kan ininya jadi rusak gitu katanya kan ini bakalan jadi rusak karena kalau ya pakai asli ini banyak keras jadi rusak piringan kalau pakai yang biasa juga kalau abisnya kebablasan ya kayak gini rusak juga ini ya jadi kayak gitu jadi kalau teman-teman mau barang yang asli walaupun sama-sama Honda teman-teman tinggal lihat aja dari sininya walaupun kemasannya sama-sama ya tapi dia beda ada yang CKD ada yang asli oke teman-teman ya Nah itu jadi untuk video kali ini saya rasa cukup karena hanya itu yang ingin saya sampaikan jika ada salah-salah kata saya minta maaf saya PBJANGB channel undur diri sampai jumpa di video saya selanjutnya